Pipe Guardiola, Kevin De Bruyne belum menunjukkan penampilan terbaiknya. Pada saat menjemput breakdown and half albion di Etihad Stadium, Manchester City berhasil mengemankan poin sempurna dengan mengalahkan tim tamu 3-1. Pada laga tersebut, Man City menang berkat Brace Erling Haaland dan satu gol tambahan dari Kevin De Bruyne. Sesaat setelah laga usai, Pep Guardiola secara khusus mengkomentari penampilan De Bruyne. Guardiola memuji performa playmaker asal Belgia itu, namun sang manajer mengklaim De Bruyne belum menunjukkan level permainan terbaiknya. Kevin masih bisa tampil lebih baik lagi. Dia belum bermain di level terbaiknya. Dia mencetak gol fantastis tetapi tak tampil dalam level terbaiknya. Dia tahu itu dan saya tak perlu mengatakan kepada dia. Dia tidak sempurna dan dia mengetahuinya. Saya sudah berbicara dengannya dan golnya memang luar biasa. Berkat dia, kami tidak menderita di 15 per 20 menit terakhir saat pertandingan lebih terbuka. Cara breakdown bermain luar biasa. Saya, penganggung berat Roberto De Zerbi melihat bagaimana cara mereka ingin bermain. Para pemain merasakan itu di ruang ganti. Betapa sulitnya di babak kedua. Titik balik di babak kedua adalah ketika Riyad Mahrez memiliki kesempatan untuk mencetak gol dan biasanya dia tidak menyanyiakannya. Tetapi inilah sepak bola dan semuanya bisa saja terjadi. Satu menit kemudian, kami kebobolan gol. Ederson kesurupan Alison, kirim umpan membelah lautan yang berbuah asis untuk gol Erling Haaland. Kieber meja Sar City, Ederson Moraes, ibarat kesurupan Alison Becker saat mengirimkan umpan membelah lautan yang berbuah asis untuk gol Erling Haaland. Ederson tampil memukau saat main Cesar City menaklukkan Brickton & Hoff Albion dalam laga pekan ke-13 Liga Inggris 2022-2023. Bermain di Etihad Stadium, Sabtu 22 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat, kerja keras Ederson CS sukses membuahkan kemenangan 3-1. Meski kebobolan satu gol, Ederson turut bekerja sama dalam terciptanya gol pertama main Cesar City yang dicetak Erling Haaland pada menit ke-22. Iber berusia 29 tahun itu melepaskan umpan membelah lautan dari kotak penalti yang berhasil diterima Erling Haaland di area pertahanan Brickton. Sempat beradu badan dengan Adam Webster, Haaland sukses memenangi duel dan langsung melepaskan tendangan kaki kanan dari dalam kotak penalti. Bola hasil sepakan penyerang timnas Norwegia itu meluncur mulus ke gawang yang sudah kosong karena keeper Robert Sanchez yang terlanjur maju. Asis tersebut membuat Ederson seakan kesurupan rekan setimnya di timnas Brazil, Alison Becker, yang melakukan hal serupa pada Liga Inggris pekan sebelumnya. Alison menjadi sorotan saat Liverpool menang 1-0 atas Manchester City, Minggu 16 Oktober 2022. Pep Guardiola bingung jelaskan rekor gol Erling Haaland di Manchester City. Bomber internasional Norwegia itu sudah mengemas 17 gol dalam musim debutnya di Liga Primer meski baru memainkan 11 pertandingan. Pep Guardiola mengatakan bahasa Inggrisnya tidak cukup baik untuk mendeskripsikan rekor gol luar biasa Erling Haaland selama di Manchester City. Haaland mencetak 2 gol lagi dalam kemenangan The Citizens 3-1 atas Brickton di Etihad Stadium Sabtu 22 Oktober. Menambah jumlah golnya musim ini menjadi 22 hanya dalam 15 pertandingan di semua kompetisi. Pemain internasional Norwegia telah mencapai 17 gol di Liga Primer Inggris dalam 11 pertandingan. Jumlah gol yang sama dicapai oleh Harry Kane secara keseluruhan musim lalu. Saya orang Katalunya jadi bahasa Inggris saya tidak cukup bagus, kata Guardiola. Statistiknya luar biasa dan tidak ada keraguan tentang kualitasnya. Ia sangat ambisius dan ia membantu kami memenangkan pertandingan. Pertandingan itu adalah yang terberat yang bisa kami hadapi. Itu adalah jenis permainan yang tidak biasa kami jalani karena kami tidak memiliki pemain yang bebas. Kami sangat senang dengan perolehan poinnya karena itu adalah pertandingan yang sangat rumit. Saya tahu betapa sulitnya itu tetapi pada akhirnya kami melakukannya. Pep Guardiola akui tak mudah bagi Man City kalahkan break 10. Menjasar City meraih hasil yang sempurna saat mereka menjamu break 10 Enhoff Albion di Etihad Stadium. Pada pertandingan tersebut, The Citizens meraih kemenangan dengan skor 3-1. Ada pun 3 gol kemenangan City dicetak Erling Haaland, 2, dan Kevin De Bruyne. Sementara 1 gol balasan The Seagulls dicetak oleh Leandro Torsac. Sesaat setelah laga usai, Pep Guardiola lantas memberikan komentarnya. Guardiola mengaku tak mudah bagi timnya untuk bisa meraih kemenangan karena tim arahan Roberto De Zerbi itu memberikan perlawanan yang sengit. Hari ini adalah salah satu pertandingan yang terberat yang pernah kami hadapi. Mereka menunjukkan jenis permainan yang tidak biasa kami hadapi. Hanya sedikit tim yang terbiasa menghadapi jenis permainan seperti itu. Tak ada pemain kami yang benar-benar bisa tampil bebas. Mereka bermain 1 lawan 1, jadi kami harus bermain lebih direct. Namun secara keseluruhan, saya sangat puas dengan 3 poin ini terlebih didapatkan dari pertandingan yang sangat sulit. Para pemain layak mendapatkan pujian karena saya tahu betapa sulitnya untuk bisa meraih kemenangan ini. Saya mengatakan kemarin dan di babak pertama betapa sulitnya permainan ini. Tetapi pada akhirnya kami melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Hai guys, Mimim mau kasih info menarik nih buat kamu. Buat kamu yang mau beli jersey, yuk langsung saja ke Elephant Sport. Karena Elephant Sport penjual jersey berkualitas dan pastinya ramah buat kantong kamu. Mulai dari jersey Liga Inggris, Liga Spanyol, jersey Timnas, dan masih banyak lagi. Selain dijamin terlengkap, Elephant Sport juga dijamin gak bikin kantong kamu jempol deh. Beli jersey terlengkap hanya di Elephant Sport. Link pembelian ada di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!